Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku sekalian Semoga kalian semua dalam keadaan sehat Dan selalu dalam hidupan Allah Subhanahu wa ta'ala Anak-anakku sekalian Sebelum pembelajaran dimulai Bapak akan mengingatkan kepada kalian Supaya kalian tetap menjaga Protokol kesehatan Yang pertama Jika keluar rumah Memakai masker Yang kedua Selalu mencuci tangan Dengan sabun dan air Yang mengalir Yang ketiga Menjaga jarak Dan hindarilah perumunan Baiklah anak-anak Untuk mengawali Pembelajaran kali ini Marilah kita mulai dengan membaca doa Dan dilanjutkan dengan membaca Pancasila bersama-sama Istihadah dan siap Sikap doa Tangan diangkat Kaki rapat Tundukan kepala Let's pray together A'udhu billahi minash shayqanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilma Warzukani fahma Bi rahmatika ya Arrohamarrahim Amin Amin 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh nikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Anak-anak Materi yang akan kita pelajari kali ini adalah Pelajaran 9 Ayo kita sholat Submateri Mengaji di sekitar rumah Apa sih mengaji itu? Mengaji adalah belajar ilmu agama Mengaji dapat dilakukan di masjid, mushollah, atau di rumah Mengaji merupakan kewajiban umat Islam Nah anak-anak Dalam mengaji kita juga harus mengetahui adab mengaji Atau akhlak atau tata cara mengaji Yang pertama kita harus bersuci sebelum mengaji Kemudian memakai pakaian yang bersih dan suci Kita harus membawa Al-Quran dengan sopan Membaca Al-Quran sebaiknya menghadap ke Qiblat Nah anak-anak Kita harus mengaji setiap hari Kita mengaji bersama teman-teman Kita belajar mengaji kepada ustadz dan ustadz Kita pun bisa juga belajar mengaji kepada orang tua Sebelum kita akhiri pembelajaran ini Yuk kita bernyanyi judulnya Ayu sholat Nada lagunya pelangi-pelangi Semua umat Islam punya kewajiban Sholat lima waktu jangan ditinggalkan Maghrib, isya, subuh, duhur juga asar Siapa yang sholat Di sayang Tuhan Semua umat Islam punya kewajiban Salat lima waktu jangan ditinggalkan Maghrib, isya, subuh, duhur juga asar Siapa yang sholat Di sayang Tuhan Selamat menikmati Semua umat Islam punya kewajiban Salat lima waktu jangan ditinggalkan Maghrib, isya, subuh, duhur juga asar Siapa yang sholat Siapa yang sholat Di sayang Tuhan Semua umat Islam punya kewajiban Salat lima waktu jangan ditinggalkan Maghrib, isya, subuh, duhur juga asar Siapa yang sholat Siapa yang sholat Di sayang Tuhan Maghrib, isya, subuh, duhur juga asar Siapa yang sholat Siapa yang sholat Di sayang Tuhan Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati